Hezbollah kembali menggempur wilayah Israel menggunakan drone dan mengakibatkan kebakaran hebat. Kebakaran hebat itu melanda Israel Utara, tepatnya di Senir Kibbutz, Galila, atas pada Senin 16 September 2024. Kobaran api menghanguskan lahan terbuka di lokasi jatuhnya drone Hezbollah. Petugas masih terus berjibaku memadamkan kebakaran yang terus meluas karena hembusan angin. Hezbollah meluncurkan serangan hampir setiap hari ke Israel sejak perang Gaza dimulai. Balasan langsung dari pasukan IDF membuat situasi di perbatasan mencekam. Beberapa kali rudal dan drone dari Hezbollah menghantam Israel Utara. Sementara serangan Israel menargetkan posisi Hezbollah di Lebanon Selatan. Terima kasih telah menonton!